Ramai dan sempat viral kasus meninggalnya ibu dan bayi di Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang yang dalam hal ini menangani kejadian tersebut, langsung memberikan klarifikasi perihal kronologis kejadian yang dialami pasiennya. Setelah melakukan riset kronologis kejadian dan koordinasi dengan semua pihak, diantaranya dokter dan perawat yang bertugas di RSUD Sumedang, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang yang menangani kejadian tersebut, akhirnya memberikan klarifikasi dan tanggapan kronologis kejadian dengan menggelar konferensi pers di Aula RSUD Sumedang selasa sore 3 Oktober 2023. PLT dirut RSUD Sumedang, Dr. Nceng didampingi dokter spesialis lainnya menjelaskan kronologis kejadian di hadapan awak media. Menurutnya penanganan pasien di RSUD sudah sesuai prosedur yang diterapkan. Nceng pun mengatakan penyebab meninggalnya pasien tersebut, pihaknya sejauh ini belum mengetahui secara pasti. Namun pihaknya mengatakan pasien dan bayinya meninggal, akibat sudah kelelahan dan lemas juga akibat emboli atau air ketuban. Kalau dari kami hasil audit medis itu sudah sesuai SOP. Sudah digelar audit medisnya dengan dokter penang jawab pelayanan, dengan seluruh staf tenaga medis, rawat, bidan, itu sudah dilaksanakan. Pada hari kemarin mulai jam 1 siang sampai jam 14 sore. Penyebab kematian secara pasti itu belum ditentukan. Tetapi sangat besar kemungkinan tadi berdasarkan 2 jurnal yang kami dapat yang diterbitkan oleh bagian anestesi di rumah sakit umum saja itu berupa jurnal, yaitu emboli air ketuban namanya. Nceng juga mengakui sudah mendatangi pihak keluarga korban dan menerima semua masukan terkait perbaikan pelayanan RSUD Sumedang. Dokter yang menengani pasien saat itu pun sudah bersedia untuk melakukan tabayun dengan pihak keluarga korban dengan dimediasi oleh pihak desa. Diki Guntara, Bandung TV